Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam yang simple banget ini kita akan pakai hanya dengan 3 bumbu Fluffy jadi resepnya itu gampang banget, bumbunya juga sederhana banget, nah kita hanya pakai bumbu, bawang putih dan juga ketumbar dan garam udah ini aja bumbunya tapi nanti rasanya itu akan tetap enak banget, karena nanti ayamnya akan kita makan dengan sambal mangga yang berubah nah ini bumbunya kita haluskan aja pakai lekar, karena itu bisa haluskan menggunakan blender nah selanjutnya, kita akan ungkep dulu atau kita rebus dulu ya nah untuk merebusnya, disini aku menggunakan panciknya dari Revan ya, nah ini kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita cemplungin ayamnya dan bumbunya juga sekalian kita cemplungin kita aduk-aduk sampai rata dan kita akan rebus sampai nanti ayamnya mateng nah sambil menunggu ayamnya direbus sampai mateng kita akan bikin sambal mangganya ya untuk bikin sambal mangganya disini kita perlu ada cabai keriting kemudian ada cabai rawit kemudian ada bawang merah bawang putih dan gula jawa dan juga ada garam nah setelah ini kita akan ulek semua bahan ya lebih lapis yang belum pernah mencoba sambal mangga lebih lapis pasti mencobanya ya karena rasanya itu seger banget nah ini akan kita haluskan menggunakan ulekan kalau sudah halus kita akan siapkan mangganya ya ini sambalnya kita sisihkan dulu kita siapkan mangganya disini aku menggunakan mangga dari indramayu ini masih mengekel banget masih keras walaupun kelihatannya sudah kuning tapi ini masih keras atau yang kita biasanya seperti itu masih mengekel nah kemudian kita akan potong tipis-tipis dan kita akan potong sekecil-kecil mungkin nah bagi pelapis di rumah yang punya serutan juga boleh pakai serutan pelapis jadi jauh lebih gampang kalau misalnya pelapis tidak akan serutan pelapis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini nah kalau semuanya sudah kita potong sekecil-kecil mungkin kita akan campurkan ke dalam cobek berisi sambalnya kemudian kita akan aduk-aduk nah setelah ini kita akan siapkan minyak panas untuk siram sambalnya nah ini minyaknya benar-benar panas banget nah setelah ini kita akan aduk-aduk nah nantinya akan kita maam dengan ayam gorengnya dan tentunya dengan nasi hangat wah ini rasanya tuh enak banget nah ini kalau sudah jadi sambil manganya kita sisihkan kemudian kita tengok ayamnya nah ini ayamnya sudah matang pelapis jadi tidak perlu airnya sampai aset juga tidak apa-apa ini dagingnya sudah empuk bumbunya juga sudah meresap banget sekarang kita angkat nanti kita tiriskan tunggu sampai dingin setelah itu nanti kita akan goreng ya nah untuk menggorengnya disini kita siapkan wajan untuk wajannya aku memakai wajan merek dari Revan dan minyak gorengnya aku selalu pakai minyak goreng gelapak dari cap ikan dorang ini kita pakainya agak banyak ya karena nanti biar ayam gorengnya itu lebih crispy luarnya kalau sudah panas kita masukkan ayamnya disini aku goreng menjadi dua bagian ya karena harganya kita akan lebih besar jadi aku gorengnya menjadi dua bagian jadi minyaknya kita akan menanggarnya jadi minyak goreng sereng gitu pun minyaknya panas banget nanti luarnya goreng dalamnya itu jadi lembut kita balik-balik kalau sudah matang kemudian kita akan angkat ayamnya nah ini kita matang kemudian kita akan miriskan setelah ini kita akan goreng bisa ayamnya tadi nah ini biarpun ayamnya jangan pakai juga tumbuk lagi tapi ayamnya itu cukup tenang-tenang jangan kemudiannya juga empuk banget nah ini ayamnya sudah kering karena yang sudah matang kita akan angkat dan kita akan sisihkan dan tidak usah lama-lama kita langsung aja akan siapkan di meja makan nah ini cocok banget dimak pakai sambal mangga nanti kalau misalnya kalau misalnya ada tempe goreng sereng juga boleh ditambahkan yang penting nasi hangatnya yang banyak terima kasih banyak yang sudah menyajikan video aplikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah sampai jumpa